Intro Halo Bonsai Mania Jumpa lagi dengan gue Rama disini Dan masih sama Rudy Karundeng Rudy Karundeng Kalau gue perhatiin tuh Om Rudy udah terkenal Sama Sito Mame Kesitsubonya Yang cakep-cakep Yang keren-keren Nah hari ini Di video kali ini Sekarang kita mau bahas Mereview harga-harganya Dan Bonsai-bonsainya Seperti apa aja Siap Gak apa ya Om Dipuka harganya ya Oke siap Ntar kalau misalnya ada yang naksir Boleh langsung hubungin Om Rudy Karundeng Lewat Facebooknya Dia Rudy Karundeng Ad Rudy Karundeng ya Siap Oke Nah sebelum itu Saya mau cerita sedikit nih Bonsai Mania Jadi kebetulan saya ada Punya sahabat Temen yang kebetulan dia artis Waktu kemarin hari apa ya Om ya Lupa hari Jumat Jumat Saya lagi disini Temen saya tersebut Telepon Dia video call Karena saya sempat posting kan Di Instagram saya Bonsai-bonsainya Om Rudy Karundeng Dia naksir tuh Langsung lah Transaksi sama Om Rudy Karundeng Transaksi yang mini-mini Transaksi yang mini-mini Dia beli kan Kaya Shitsubo tuh Kaya Shitsubo ya Jadi Sancang Ini Sancang Dia beli dua kebetulan Pengen liat gak artisnya siapa? Pemasaran kan? Lihat terus ya videonya ID Sancang Size-nya size Shitsubo 3 cm-an kurang lebih Nah sekarang saya mau nganterin nih Ke tempatnya dia Pengen tau gak artisnya siapa? Sepetin terus video ini sampai selesai ya Oke Sekarang gue ada di tempat Janjian ketemu sama artisnya Nih Mau nganterin ini Ini mobilnya nih Ini sahabat saya lo ini Ini sahabat saya Ramain Bama ya Bama-bama Enggak kemarin Boyan udah Transaksi sama Om Rudy Karundeng Dia beli yang dua ini nih Ngari banget dia transaksi Tapi transaksi-transaksi Pohon Oh iya transaksi pohon Nih Jadi Saya kan pencita tanaman ini sekarang Abis pencita pria Prianya gak pencita ya Aku udah beli ini nih bonsai Di Namanya bonsai apa di Jepang nih Ini size-nya size Shitsubo Iya size-nya Shitsubo Tuh lah pokoknya itu ID-nya Sancang Ini imut banget kan Tuh Imut banget Pokoknya ini terima kasih Saya terima kasih buat Om Rudy Karundeng Terima kasih Om Rudy Tanah mana best banget nih imut Punjuk banget Ini mah bisa gue taruh di itu tuh Ya kalo di apa Pajangan itu tuh Bisa banget Iya 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 Kenapa tari kan Iya kenapa tari Tapi gak disukur nama tari Ya kan udah bayar loh kemarin Bentar beli lagi sama gue Oke Pokoknya buat kalian kalo mau beli Pohon bonsai Pohon bonsai yang lucu Kayak gini nih Lo imut Langsung aja beli nih Di Om Rudy Karundeng ya Apa mau beli kegisai Nah ini juga beli aja Prama nih Jakarta bonsai Ya pokoknya selain kamera Ada juga pohon sekarang Panjang Thank you ya Siap Bojan Makasih banyak ya Siap Pas sekali bisa Nah itu videonya Gimana om Gimana dia suka gak sama pohonnya Suka suka banget Keren banget katanya Imut-imut kecil Kayak mainan Ya semoga Subur disana om ya Ya pohonnya sehat selalu Siap Mantap Oke sekarang kita mulai mereview Pohon-pohon Mininya Om Rudy Karundeng Oke Oke sekarang kita akan mereview Dari bonsai yang paling terkecil dulu Itu size Ketsitsubo Oke sekarang ada apa ya om Nah ini bringin elegan Ini bringin elegan Oke nih lihat nih Bonsai mania Nah Tuh Program Ini lagi program akar ya om ya Iya Lagi program akar Tuh Kelihatan gak Nah Keren nih Cakep lucu Imut-imut Ini berapa om Di banderol Harga Rp. 300.000 Ini Rp. 300.000 Oke mantap Batangnya tua ya Iya Batangnya dia udah tua Harganya Rp. 300.000 Yang minat boleh langsung Lewat Facebooknya Om Rudy Karundeng ya Iya Adalah apa lagi om Ini Sancang Ini Sancang Ke Shitsubo Tuh Ini paling cuma 2 cm-an lah Kurang lebih 2 cm-3 cm lah Mungkin kelihatan Ini Sancang Ke Shitsubo tuh Wah batangnya tua ini tuh Lihat tuh Boleh lihat Bonsai mania Batang tua Daunnya kecil-kecil Tuh ya Ini berapa om? Ini Rp. 350.000 Ini Rp. 350.000 Tuh Kecil banget kayak mainan Kalau kata Boyan Ini mainan Kecil banget tuh Ada apa lagi om? Ada anting putri Ranting putri Itu Bonsai mania Tua ya Disini tua berkarakter Nah ini berapa om? Gue tanya Itu harga Rp. 700.000 Rp. 700.000? Iya Pedas ya? Iya Enggak kenapa mahal sih om? Ini prosesnya Ini kan kayak mainan kecil ya Maksudnya Prosesnya om Ini rada lama Ya enggak Yang bikin mahal apa? Proses? Prosesnya Oh di prosesnya agak lama Iya Dari perantingannya udah kelihatan Dari perantingan ya? Sudah rapit Sudah rapet Oh iya bener tuh Perantingan udah rapet Dalamnya sudah mulai mengecil Iya sih Kalau kita bikin sendiri kayak gini Wah berapa lama? Ini berapa lama om? Sekitar 1 tahun setengah Ini 1 tahun setengah? Iya Prosesnya Tadi ini Rp. 700.000? Iya Harga udah ngetah pak? Gimana? Iya harga sudah Ya bisa nego-nego dikit Bisa nego? Datang langsung ya? Iya sih Dapet bonus biasanya tuh Iya biasanya Kalau beli langsung dapet bonus Lumayan kesini Kopi-kopi segelas kan lumayan ya? Wah ini nih Apa ini om? Ini gue paling suka loh yang ntar Ntar biar lebih jelas Videonya gue balik ya Sebentar ya Oke sekarang megang apa nih om? Apa di tangan tuh? Waru India Waru India? Waduh Ini anjir gue baru liat Ini yang saya simpenan Saya simpetin Ini gue baru liat ini Barang baru apa gimana sih? Stock lama om Dupetin Oh pantesan Gue gak pernah ngeliat Ini baru diangkat Ini baru apa? India Wah keren ya Ini bahannya tua loh Ini model raff Model raff Ini sama juga raff? Model raff juga? Iya model raff dua-duanya Saya bikin Model raff Ini lumayan prosesnya Sekitar 3 tahun setengah Prosesnya 3 tahun setengah? Lanjir Gimana dari batangnya? Gue gak pernah liat loh Iya batangnya udah tua sih ini Keren banget tuh Satu lagi coba liat om Daunnya udah mulai mengecil Daunnya mengecil ya Wah iya bener daunnya Kecil-kecil tuh Wih ini cakep sih asli Nah sekarang untuk harga nih Gope-gope nya dapet kali ya Wah Ini saya jual di pasaran Sekitar 1 juta setengah 1 juta setengah Ini nih 1 juta setengah Iya Kecil gini Anjing pedes gila harganya Sesuai dengan waktunya om Oh iya bener sih Coba Ini dua-duanya sama harganya? Sama harganya Maaf om Prosesnya sama om Oh barengan Prosesnya sama Sorry Om Yong Ini Gue pertanyain gue satu Dia ini tua di pot kecil ini Apa sebelumnya ada di pot gede? Di pot kecil om Tapi dipendam sama pot-potnya Oh ini ada di pot Ini Cuman lo taruh di dalam pot lagi Oh gitu Selama 3 tahun kurang lebih ya? Kurang lebih 3 tahun 3 tahunan Ini baru ganti pot juga nih Kemarin potnya udah mulai rusak Oh kemarin potnya udah mulai rusak Oh gitu Ini 1,5 juta om? Iya 1,5 juta Wah lanjut Gue naksir nih asli nih Itu karakternya tua Dapet banget loh Om gue mau nawar Kira-kira dikasih gak ya? Om gue mau nawar nih om Ini gue naksir nih asli Asli gue yang naksir Khusus om ramah Aduh Harga bisa dinego Asik Gue nak Kalau Boleh om? Ya untuk komper emas Boleh lah Serius nih? Karena telah meliput ini Youtube saya Asik Mantap Bonsai Mania Ini jadi punya gue Ini gue bayarin Wah anjing ini keren banget asli nih Batangnya tua Maksudnya apa ya Rough dan Tua begini gak bisa loh Maksudnya Susah loh ini bikinnya Bikinnya rada ngegelimet Wah anjir keren Oh makasih banyak ya Ini oke deal ya Nitip om Taruh dulu om Taruh dulu om Siapa om Mantap Pisahin Karetnya dua Pedes Oke dari size Kesitsubo Sekarang Kita akan bahas Di atasnya Kesitsubo ada Sito Sito Oke boleh om Kita sekarang lihat Bonsai-bonsai Sito nya om Ini sekarang di tangan-tangan ya om Bro di kerening Udah ada bahan-bahan Sito Om punya apa aja om Ini bringin Bringin Oh ya sorry Ini di video 10 ya om Kemarannya ya Ini bringin Kimeng Sekarang kita bandel om Berapa harganya nih om 1,5 1,5 juga Anjrit Ini Iya sih Tuh liat Bonsai Mania Perantingannya Oke Batang tua Udah otot semua Bener ya Brokoli Ini 1,5 juta om ID nya Kimeng 1,5 juta Waduh Oke nih Bonsai Mania Ada lagi Oh ini Ini prick Ini prick ya Oh sorry tadi Yang Kimeng tuh Potnya pot impor ya om Iya pot impor ini Potnya aja berapa om Ini Sekitar 150 Potnya 150 ribu Oh itu potnya Ini sama potnya impor juga Ini harganya berapa potnya Sekarang Sebonsai-bonsainya berapa Sama bonsai-bonsainya Iya 1,5 Sama ini 1,5 Prosesnya sama Prosesnya sama sama Kimeng tadi Oh iya bener tuh Lihat Bahannya tua Kelihatan ya Bahan tua Bahan muda ya Terus ada lagi Om Ini Beringin Korea Semai dari biji Beringin Korea Semai dari biji Wih di daunnya Gokil Tuh Beringin Korea ya Bukan dollar ya Dollar Korea Dollar Korea Oh semai dari biji Wuh unik ini asli Unik bentuknya unik tuh Potnya pot impor Potnya pot impor ya Wah luar biasa Ini berapa om Ini harga 700 700 ribu Wah ini sedang nih Tuh bonsai mania Ini umurnya sekitar 2 tahun Korea 2 tahun Iya Modelnya semi-cascade ya ini ya Keren loh itu Unggolnya tuh Lihat tuh Liukannya Gokil Punya apa lagi om Ini waru Oh ini waru Wah sama juga nih Jangan-jangan Satu setengah juta juga Ini satu juta Ini satu juta Wah ini waru india aja Waru india juga ya Oke bonsai mania tuh Lihat Gak kalah tuanya sama yang kecil Cuman kenapa yang kecil lebih mahal ya Yang kecil lebih tua Yang kecil lebih tua Lebih berotot Lebih berotot lebih tua Baru mulai-mulai berotot Oh iya bener Berapa tadi? Satu juta Satu juta bonsai mania nih Tuh Lucu juga tuh kan Oke bonsai mania Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai Kita udah selesai mereview harga-harga bonsai minimnya Om Brudika Rundeng Khususnya untuk size Keshitsubo dan size Hito nya Oke untuk video berikutnya Kita akan mereview harga-harga bonsai Khususnya untuk size-size Mame dan size smallnya Om Brudika Rundeng Oke Tetap ikutin channel ini di Yang Bonsai Jangan lupa subscribe, like, dan share ya Jangan lupa subscribe, like, dan share ya